Halo para pecinta Battletrook Devans, dimana pun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan, Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk memurnikan pil kondensasi guntur, Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan pil Origin Qi untuk memperbaiki tubuh fisiknya semakin cepat. Selama proses ini, lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga masih terus meningkat. Jika Xiaoyan tidak mendapatkan bonus dari 10.000 api iblis, Xiaoyan sebenarnya hanyalah dogat tahap awal bintang 5. Xiaoyan hanya memiliki 1,1 juta bintang di lautan bintang miliknya. Sementara jika Xiaoyan ingin menerobos ke tahap menengah dogat bintang 5, Xiaoyan membutuhkan total 1,6 juta bintang. Jika begitu permasalahannya, maka terobosan Xiaoyan ini membutuhkan konsentrasi setengah juta bintang Origin Qi. Jumlah ini juga sangat besar dan inilah yang benar-benar menjadi titik balik seorang dogat bintang 5. Hanya mereka yang telah melangkah ke tingkat dogat bintang 5 lah yang dapat dianggap sebagai dewa sejati. Memikirkan konsumsi Origin Qi yang sangat besar, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Namun beruntung, Xiaoyan pada saat ini memiliki ratusan pil Origin Dewa di tangannya. Dengan begitu, maka Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir mengenai sumber daya yang harus diserap. Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus dan proses yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan tentu saja menarik perhatian dari semua orang. Jika ada yang mengganggu Xiaoyan, maka Xiaoyan benar-benar akan segera mendapatkan serangan balik yang besar dari proses ini. Namun pada saat ini Xiaoyan sangat percaya dengan Lei Ji. Lei Ji akan melindungi Xiaoyan dengan segala cara, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tetap tenang. Entah berapa lama waktu berlalu dan aura Xiaoyan pada akhirnya segera mulai perlahan menjadi tenang. Selama Xiaoyan berlatih, belum juga ada orang yang mampu mencapai ketinggian tangga tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan pada akhirnya menghembuskan nafas panjang dan udara putih geruh dari mulutnya. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berbinar ketika Xiaoyan merasakan kekuatan guntur menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura di tubuh Xiaoyan pada saat ini berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya dan Xiaoyan merasa senang. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa lautan guntur Xiaoyan telah berkembang hingga ke tingkat 40.000 meter persegi. Xiaoyan telah memperoleh hasil yang memuaskan dengan metode kultivasi gilanya. Tidak hanya itu, karena selain dari lautan guntur yang telah meluas hingga 40.000 meter persegi, fondasi origin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat menjadi 1,3 juta. Hasil ini diluar dugaan Xiaoyan dan senyum pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan telah menghabiskan banyak energi untuk melakukan peningkatan kali ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit tidak puas dengan peningkatan ini. Xiaoyan sebelumnya memiliki 4.000 pil kondensasi guntur di tangannya. Namun karena Xiaoyan telah mengalahkan Feng Ziyi, Xiaoyan telah mendapatkan 10.000 pil kondensasi guntur tambahan. Tampaknya Feng Ziyi adalah orang yang sangat penuh dengan perhitungan. Sepertinya sosoknya benar-benar telah mengambil harta kekayaan dari orang-orang yang telah ia bunuh sebelumnya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Xiaoyan pada akhirnya terangkat menjadi senyuman dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk berhenti. Dengan jumlah dari pil kondensasi guntur yang begitu banyak, Xiaoyan pada saat ini akan bisa kembali meningkatkan kekuatan fisiknya. Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan melihat ke atas tangga dan menyadari bahwa masih ada 3.500 anak tangga yang tersisa. Meskipun kekuatan fisik Xiaoyan telah ditingkatkan, tetapi Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini masih akan terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk bisa mencapai puncak dalam satu gerakan. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali memurnikan 10.000 pil kondensasi guntur. Xiaoyan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Melihat tindakan Xiaoyan ini, dua sosok yang berada di atas pada saat ini mengerutkan kening. Wanita berjubah hitam pada saat ini segera bertanya berapa lama lagikah ia berencana untuk berlatih. Menanggapi hal tersebut, Lei Bai pada saat ini sedikit tersenyum dan berbicara dengan tenang. Lei Bai berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Bocah ini ternyata mahir dalam seni alkemis dan telah meningkatkan tubuh fisiknya secara signifikan. Terlebih lagi, peningkatan ini juga dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Jika dilihat dari metode kultifasinya, ia sepertinya menggunakan teknik tubuh guntur dewa kuno. Ia tidak pernah menyangka bahwa bocah ini benar-benar memiliki warisan dari Lei Li. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai pada saat ini, wanita berjubah hitam masih terlihat sinis. Sosoknya berkata bagaimanapun ia pada saat ini masih terlalu lemah. Sekalipun bakatnya bagus, menurutnya tidak ada harapan baginya untuk meningkat ke tingkat keabadian dalam waktu kurang 10.000 tahun. Lei Bai seketika mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan sedikit tegas. Lei Bai berkata bahwa jika ia memang benar reinkarnasi dari dewa jahat, tidak akan memakan waktu 10.000 tahun baginya untuk bisa menerobos ke tingkat keabadian. Ketika waktunya tiba, maka bocah ini benar-benar akan menjadi makhluk keabadian di dunia. Sensei, Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai, wanita berjubah hitam pada saat ini sedikit terdiam. Sesaat kemudian, sosoknya lanjut bertanya, Pernahkah Lei Bai melihat makhluk keabadian baru muncul di dunia Sensei? Tidak ada yang bisa melanggar tatanan saat ini, dan jika mereka ingin menjadi makhluk keabadian, bukankah mereka harus membunuh salah satu di antara makhluk keabadian? Oleh karena itu, karena tidak adanya makhluk keabadian, siapakah yang akan bisa dibunuh untuk seseorang menjadi keabadian? Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, Lei Bai pada saat ini kembali tersenyum. Sosoknya dengan optimis segera berkata bahwa akan selalu ada peluang. Mereka pada saat ini hanya tinggal menunggu keajaiban tersebut datang di hadapan mereka. Wanita berjubah hitam hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan pil kondensasi guntur. 10.000 pil kondensasi guntur di tangan Xiaoyan pada saat ini telah diringkas menjadi 10 butir. Setelah selesai, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah 10 pil kondensasi guntur di tangannya. Lei Ji juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan sedikit ragu. Lei Ji bertanya bukankah tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menelan 10 ramuan ini sekaligus. Xiaoyan mengerutkan kening dengan sedikit bingung dan bertanya memangnya apakah ada permasalahan? Lei Ji mengelah nafas dan tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada permasalahan. Ia hanya pernah melihat orang yang nekat tetapi ia belum pernah melihat orang yang senekat Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum masam. Xiaoyan kembali menatap ke arah pil sambil berpikir sebelum akhirnya mulai bergumam. Xiaoyan berkata bahwa 10 pil ini memang terlalu banyak untuk dikonsumsi sekaligus. Namun sesaat berikutnya setelah Xiaoyan berbicara, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menelan 10 pil kondensasi guntur. Lei Ji pada saat ini kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Mata Lei Ji pada saat ini melatot dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lei Ji pun berteriak dengan keras, bukankah Xiaoyan berkata bahwa 10 ini benar-benar terlalu banyak jika dikonsumsi bersamaan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya nyengir sebelum akhirnya Xiaoyan menutup matanya. Bersamaan dengan hal tersebut, fluktuasi aura yang kuat pada saat ini terus menyebar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan dari 10 pil kondensasi guntur ini benar-benar sangat menakutkan. Tetapi tubuh fisik Xiaoyan telah meningkat dengan kekuatan yang sangat ciamik. Xiaoyan pada akhirnya bisa bertahan dalam pelatihan tubuh fisik dan orijin ki sekaligus. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa orijin ki yang terkandung di dalam pil orijin dewa sangat banyak. Kekuatannya juga sangat agung dan Xiaoyan hanya bisa menyerap sepersepuluhnya. Beruntung orijin ki ini tidak terbuang sia-sia. Orijin ki yang tersisa yang tidak dapat diserap oleh Xiaoyan akhirnya diserap oleh api iblis. Dapat dikatakan api iblis merupakan penyimpanan sumber orijin ki yang di kemudian hari akan bisa digunakan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas lega di tengah-tengah fokus kultifasinya. Waktu terus berlalu dan pada saat ini sosok-sosok yang berada di bawah Xiaoyan telah mendekati tangga ke enam ribu. Bahkan ada dua sosok yang telah melampaui Xiaoyan dan pada saat ini menuju ke anak tangga tujuh ribu. Merasakan hal ini Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut dan tidak pernah menyangka akan ada orang yang melampaui kekuatan fisik Xiaoyan. Jelas sekali dua orang yang dapat mencapai langkah tujuh ribu ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka seharusnya menjadi orang terkuat yang pernah datang ke sini selain Xiaoyan. Begitu mereka melewati Xiaoyan, mereka juga tidak mengambil tindakan karena takut dengan Lei Ji. Pada saat ini keduanya berusaha dengan keras untuk menaiki tangga yang lebih tinggi. Namun pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa bertahan dan berakhir dengan stagnan. Keduanya pada saat ini berkeringat deras dan bahkan keringat ini terlihat bercampur dengan darah akibat kesakitan mereka. Keduanya pada saat ini terengah-engah dan tampaknya mereka benar-benar sudah sampai pada batas masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali membuka matanya dan menghembuskan seteguk udara putih keruh. Seperti apa yang telah diharapkan oleh Xiaoyan meskipun Origin Qi yang diserap hanya sepersepuluh. Origin Qi Xiaoyan pada akhirnya telah mencapai total 1,6 juta bintang di lautan bintang miliknya. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menembus tahap menengah dogat bintang 5. Ditambah dengan lautan bintang unik Xiaoyan maka Xiaoyan akan bisa menyebarkan 3,2 juta bintang. Setelah Xiaoyan menerobos dogat bintang 5 barulah teror dari lautan Origin Qi ganda Xiaoyan perlahan terungkap. Jika lautan bintang ini diledakkan semuanya Xiaoyan setidaknya setara dengan dogat puncak bintang 5. Begitu kekuatan Xiaoyan kembali ditingkatkan Xiaoyan tidak hanya bisa bertarung lintas level tetapi bahkan bertarung di berbagai level. Selain itu lautan guntur di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat hingga mencapai 70 ribu meter persegi. Namun Xiaoyan sedikit kecewa dengan hasil akhir dari latihan ini. Dalam rencana Xiaoyan setidaknya lautan guntur Xiaoyan akan bisa mencapai total 80 ribu meter persegi. Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak kecewa, Lei Ji pada akhirnya segera berteriak dengan marah. Lei Ji berkata apakah Xiaoyan pada saat ini belum puas? Dengan kecepatan latihan fisik Xiaoyan saat ini hal itu sudah sangat menakutkan. Meskipun Xiaoyan masih jauh dari kata keabadian setidaknya di antara para dogat, tubuh Xiaoyan hampir tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Bahkan Lei Ji khawatir kekuatan tubuh fisik Xiaoyan ini tidak bisa dibandingkan dengan beberapa dogat bintang sembilan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit nyengir. Tentu saja Xiaoyan masih belum memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan fisiknya. Xiaoyan hanya bisa merasakan bahwa seharusnya Xiaoyan bisa mengumpulkan lebih banyak lautan guuntur. Setelah mendengar Lei Ji yang memarahinya, Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum kering. Xiaoyan pun lanjut menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa latihan mereka sudah berakhir. Sepertinya sudah saatnya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Xiaoyan segera melihat ke arah puncak tangga dan bersiap untuk melangkah. Xiaoyan juga menatap ke arah dua sosok yang pada saat ini masih terdiam. Sementara itu banyak sosok yang berada di bawah anak tangga pada saat ini juga menunjukkan matanya ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya di bawah banyak pasang mata, Xiaoyan segera mulai melakukan tindakan. Xiaoyan pada akhirnya bergegas dan dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang telah ditingkatkan. Bahkan jika Xiaoyan menghadapi Dogat Bintang E6, Xiaoyan akan dapat melawannya hanya dengan kekuatan fisik. Setidaknya dengan kekuatan fisik saat ini, seorang Dogat Bintang E6 benar-benar akan kesulitan untuk mengalahkan Xiaoyan. Tanpa adanya kartu truf kuat yang mutlak, mereka benar-benar tidak akan mungkin bisa menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terus melesat naik hingga pada akhirnya melewati dua sosok yang sebelumnya menyalip Xiaoyan. Xiaoyan terus menerus menatap ke atas hingga pada akhirnya. Begitu Xiaoyan sampai di tangga ke-8 ribu, kecepatan Xiaoyan sedikit melambat. Xiaoyan masih mengangkat kelapanya dan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyepit. Xiaoyan melihat dua sosok yang berdiri di atas dan kedua sosok ini sepertinya sedang menatap Xiaoyan. Dengan sedikit terkejut, Xiaoyan tanpa sadar bertanya mungkinkah seseorang telah mencapai puncak? Leiji pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa menilai dari aura mereka. Mereka seharusnya menjadi yang terkuat yang berada di sini dan melampaui kekuatan Xiaoyan dan Leiji. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini sedikit curiga. Melihat dua sosok yang tidak bergegas dan hanya menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya mungkinkah mereka menunggu Xiaoyan. Leiji kembali sedikit mengangguk dan berkata sepertinya memang seperti itu. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melakukan perjalanan. Begitu Xiaoyan sampai di tangga ke-9 ribu, Xiaoyan lambat laun dapat dengan jelas melihat sosok-sosok ini. Xiaoyan melihat sesosok wanita dengan jubah hitam. Kali berikutnya Xiaoyan melirik ke sebelahnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan melihat sosok yang Xiaoyan kenali yang tidak lain dan tidak bukan adalah Leibai. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan ketika tersisa seribu anak tangga terakhir, tekanan di sini benar-benar menjadi semakin kuat. Dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk terus naik. Di bawah tatapan dua sosok yang berada di atas, Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhasil mencapai puncak. Xiaoyan terengah-engah di tengah-tengah kelelahannya. Tetapi meskipun begitu, hal ini benar-benar akan dapat memperkuat kekuatan fisik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang berhasil pada saat ini, Leibai tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar lumayan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang dogat bintang lima akan bisa sampai di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan setelah sedikit tenang, Xiaoyan perlahan berdiri dan tersenyum lembut ke arah Leibai. Sementara itu Leibai pada saat ini berada di belakang Xiaoyan dan tidak terburu-buru menaiki anak tangga, Leibai benar-benar tidak merasakan tekanan sama sekali oleh karena itu ia terlihat santai. Melirik ke arah Leibai pada saat ini, Leibai sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Leibai berkata bahwa keindahan dari dunia yang luas benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat. Mendengar perkataan yang tanpa ada jejak permusuhan, Leiji pada saat ini sama sekali tidak terlalu mempedulikannya. Sementara itu wanita berjubah hitam pada saat ini segera berkata kepada Leibai agar mereka berhenti berbicara omong kosong. Mereka benar-benar telah tertunda cukup lama dan mereka harus bergegas. Xiaoyan dan Leiji seketika sama-sama menatap ke arah wanita berjubah hitam yang baru saja berteriak. Leiji dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini keduanya memiliki kesan yang tidak baik terhadap si wanita. Sementara itu Leibai pada saat ini sedikit tersenyum dan segera kembali menatap ke arah Xiaoyan. Leibai berkata bahwa Xiaoyan bisa dikatakan sangat beruntung. Guntur surgawi penghancur kehampaan ada di antara mereka. Ini adalah ruang dan waktu tetapi ada hal lain selain Guntur surgawi penghancur kehampaan. Namun jika Xiaoyan memang ingin mendapatkan jantung guntur maka semuanya tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Ia juga pada saat ini ingin memberitahu bahwa ruang dan waktu ini sangat berbahaya. Selain itu hanya tiga orang yang bisa masuk ke tempat ini. Itulah mengapa mereka menunggu Xiaoyan karena mereka kekurangan satu orang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Leibai dengan serius. Xiaoyan lanjut bertanya apakah memang benar hanya tiga orang yang bisa masuk ke sana. Leibai pun menganggukkan kelapanya dan menegaskan bahwa memang hanya tiga orang yang bisa masuk. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak mengetahui identitas gadis berjubah hitam. Namun karena Xiaoyan memiliki kesan yang tidak baik maka Xiaoyan sama sekali tidak menyukainya. Xiaoyan pada akhirnya menunjuk ke arah Leiji dan berkata kepada Leibai bagaimana jika mereka bertiga segera masuk. Menyadari maksud dari Xiaoyan, Leibai pada saat ini terjengang. Sebelum Leibai sempat berbicara apapun, sosok wanita di balik jubah hitam pada saat ini segera berbicara dengan dingin. Sosoknya berkata bahwa hal itu bukanlah tidak mungkin tetapi ia menjamin Xiaoyan akan mokat mengenaskan. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah wanita berjubah hitam dengan tatapan muram. Sementara itu Leibai pada saat ini mulai berbicara menjadi seorang penengah. Leibai berkata kepada Xiaoyan agar sebaiknya ia pada saat ini mendengarkan Leibai. Di ruang dan waktu ini selain guntur surgawi penghancur kehampaan masih banyak sisa-sisa zaman kuno. Mereka adalah sosok-sosok dari dunia kuno keabadian dan iblis dan mereka sangat kuat. Sesungguhnya tujuan mereka berdua kesini juga untuk memusnahkan makhluk-makhluk ini. Selain itu meskipun keindahan dari dunia luar ini dulunya makhluk keabadian, hari ini ia tidak lagi memiliki kekuatan tersebut. Bahaya yang mereka hadapi juga benar-benar masih belum bisa untuk diketahui. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leibai, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan akan segera mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Leibai pun tersenyum hangat dan berkata jika itu permasalahannya maka Xiaoyan bisa ikut dengan mereka dan Xiaoyan jangan khawatir karena ia akan melindunginya. Selain itu ia juga ingat bahwa Xiaoyan seharusnya telah memiliki kristal guntur di tangannya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Leibai. Namun Xiaoyan segera menyadari sesuatu dan sebuah cahaya segera melintas di telapak tangan Xiaoyan. Kristal guntur pada saat ini muncul di telapak tangannya dan Xiaoyan sedikit terkejut. Kristal ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Lei Ji untuk diambil oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kristal guntur yang tampak tidak mencolok ini memiliki efek yang sangat besar. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sementara Lei Bai pada saat ini kembali berbicara sambil menatap tajam ke arah Xiaoyan. Lei Bai kembali bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini yakin? Tidak ada jalan untuk mundur ketika busur ditembakkan. Mereka tidak tahu apakah orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis ini masih hidup atau tidak. Mereka juga tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Oleh karena itu mereka tidak tahu betapa berbahayanya misi ini. Terlebih lagi mungkin saja mereka berdua juga tidak bisa melindungi diri masing-masing. Oleh karena itu ketika Xiaoyan masuk Xiaoyan benar-benar tidak lagi bisa menyesali perbuatannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai, Xiaoyan pada saat ini segera mengungkapkan tekadnya kepada Lei Bai. Xiaoyan berkata bahwa tidak pernah ada penyesalan sama sekali di dalam hidup Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Lei Ji dan segera memerintahkan Xia Zhenghui dan Ding Yue untuk keluar dari cincin penyimpanan. Xiaoyan berkata kepada Lei Ji agar Lei Ji melindungi Xia Zhenghui dan Ding Yue. Mereka tidak perlu khawatir dengan Xiaoyan karena Xiaoyan akan segera kembali bertemu dengan mereka. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Lei Bai. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini sudah bisa pergi. Lei Bai pada saat ini menganggukkan kelapanya dan kristal guntur di tangan mereka bertiga melayang ke udara. Segel di tangan Lei Bai juga seketika berubah. Guntur berwarna merah tua pada akhirnya segera meraung menghantam ke arah tiga kristal guntur. Ketiga kristal ini seketika digabungkan bersamaan di bawah katalisis guntur milik Lei Bai. Lei Bai pun segera berteriak bahwa mereka pada saat ini harus segera bertindak. Ketiga hanya pada akhirnya segera menghantam lautan guntur masing-masing untuk dituangkan ke dalam kristal guntur. Sementara itu wanita berjubah hitam pada saat ini sama sekali tidak melakukan gerakan apapun. Wanita berjubah hitam pada saat ini hanya menyipitkan matanya ke arah Lei Bai. Sosoknya sesaat kemudian segera berkata bukankah Lei Bai bisa melakukan hal ini sendiri? Lei Bai memiliki jantung guntur dan tidak mungkin baginya untuk tidak bisa melakukan hal ini. Lei Bai pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menghala nafas. Sesaat kemudian kekuatan guntur segera mengalir dari tubuh Lei Bai. Kekuatan ini benar-benar sangat kuat hingga dalam sekejap mata. Tiga kristal guntur yang bergabung pada saat ini langsung terlihat jenuh. Kristal ini pada akhirnya dengan keras meledakan cahaya guntur yang menuju ke ruang kehampaan. Kekuatan guntur yang kuat pada saat ini segera membentuk pusaran. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut setelah merasakan kekuatan guntur yang sangat mengejutkan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Lei Bai memiliki kekuatan guntur yang begitu kuat. Baru pada saat inilah Xiaoyan menyadari apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh wanita berjubah hitam. Ternyata Lei Bai sudah memiliki jantung guntur yang menggelegar di dalam tubuhnya. Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa tidak ada keraguan mengenai kekuatan di antara mereka berdua. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sambil kembali menuangkan guntur dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian suara guntur yang kuat pada saat ini meraung di dalam kristal guntur dan ruang secara bertahap menjadi terdistorsi. Pusaran yang baru saja terbentuk pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat kuat. Lei Bai juga pada saat ini bergumam bahwa pusaran ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Menatap pusaran di angkasa meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental. Saat ini Xiaoyan merasakan kilatan guntur hitam di pusaran tersebut. Lautan guntur seluas 70.000 meter persegi juga di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah siap untuk bergerak. Selain itu jantung api di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini dalam kondisi standby. Sementara itu Lei Bai pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mengembalikan kristal guntur. Lei Bai segera berkata kepada Xiaoyan agar ia menyimpan kristal guntur tersebut. Mungkin saja kristal guntur ini masih akan berguna di masa depan. Selain itu mereka juga harus sering menjaga satu sama lain setelah mereka masuk. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai wanita berjubah hitam pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat. Sosoknya bergerak dan terbang langsung menuju pusaran luar angkasa sendirian. Setelah Lei Bai melihat hal ini Lei Bai segera mengajak Xiaoyan untuk bergegas. Lei Bai memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya dan Xiaoyan pada saat ini mengangguk. Keduanya pada akhirnya segera memasuki pusaran luar angkasa dan Lei Bai segera memancarkan kekuatan gunturnya untuk melindungi Xiaoyan. Lei Bai tidak tahu bahwa tindakannya saat ini di masa depan akan menjadi kunci baginya untuk menjadikannya sosok keabadian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit pusing dan mata Xiaoyan bersinar terang. Suara gemuruh guntur pada saat ini mencapai telinga Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat dengan jelas Xiaoyan pada saat ini menyadari adanya guntur yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir di depan. Lei Bai pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan mengikutinya dengan baik. Jika guntur disini menghantam Xiaoyan secara langsung maka Xiaoyan pasti akan terluka parah. Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti instruksi dari Lei Bai dan setelah beberapa saat sosok wanita berjubah hitam yang berada di hadapan mereka segera mulai berbicara. Sosoknya berkata dengan nada sedikit serius bahwa spekulasi mereka memang benar. Orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis benar-benar masih selamat disini. Sebaiknya mereka pada saat ini dengan cepat pergi menuju ke bagian terdalam. Lei Bai pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengikuti keduanya kekejauhan. Ruang dan waktu ini tidak terlalu besar dan jika dilihat-lihat seluruh ruang ini tampak seperti lautan. Namun jika didekati mereka akan dapat menemukan bahwa ini bukanlah air laut. Ini adalah guntur cair yang dipadatkan oleh kekuatan guntur. Guntur yang luar binasa mengalir deras hingga pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini berhenti di suatu tempat di dalam guntur. Di hadapan mereka pada saat ini banyak terdapat bukit-bukit yang melayang di udara. Bukit-bukit ini semuanya diikat dengan rantai besi dan melihat ke sepanjang rantai. Di ujung dari hampir 100 rantai besi tampak terlihat matahari hitam. Semua rantai besi ini mengarah ke arah matahari hitam dan ketika mereka melihat matahari hitam ini, mereka hanya bisa melihatnya dengan jelas ketika mereka mendekat. Semua guntur hitam yang berada di sini sepertinya berasal dari matahari hitam di kejauhan. Xiaoyan pun memandangi matahari hitam ini dan bergumam apakah ini guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan telah memperoleh jantung api dan tahu hanya benda suci seperti itu yang memiliki momentum yang sangat dahsyat. Namun matahari hitam ini tampak bergemur gila-gilaan dan seakan-akan merontak. Terlebih lagi setelah Xiaoyan dan yang lainnya tiba, matahari hitam ini seolah-olah berjuang sangat keras. Tetapi tiba-tiba rantai besi di bukit-bukit tersebut menjadi lurus. Hal itu pada akhirnya menyebabkan matahari hitam yang gelisah menjadi kembali tenang. Tampaknya rantai-rantai ini benar-benar menahan pergerakan dari matahari hitam. Melihat pemandangan ini, Lei Bai tiba-tiba menjadi sangat marah dan mulai berbicara. Lei Bai berkata bahwa orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis berani memenjarakan benda suci dari dunia sensi. Matahari hitam ini sudah sangat besar jika dilihat dari kejauhan. Ribuan meter guntur pada saat ini melayang di udara dengan kilat hitam yang melompat-lompat. Xiaoyan telah melihat jelas jantung api dan bukan jantung guntur. Oleh karena itu pertama kali Xiaoyan melihat jantung guntur, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terengangak. Xiaoyan memandangi matahari guntur yang sangat besar dengan mata panas. Tekanan juga pada saat ini menyebar dari matahari guntur membuat Xiaoyan merasakan perasaan gemetar di tubuhnya. Xiaoyan merasa seolah-olah hanya dengan satu guntur saja Xiaoyan akan langsung musnah dalam hitungan detik. Oleh karena itu dapat dipastikan seberapa kuatkah kekuatan dari jantung guntur ini. Xiaoyan 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 Xiaoyan